selamat menikmati hari ini kita akan membahas satu topik tentang apa kata Alkitab hari ini topik kita apa kata Alkitab tentang air sedara dalam Alkitab kita pada ayat pertama dan kedua dijelaskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya dan ro'alah melayang-layang di atas permukaan air apa kata Alkitab tentang air sedara lihat screen itu gambar molekul tentang air kalau sedara perhatikan dua gambar ini ya maka pertanyaannya apa perbedaan di antara gambar bumi dan bulan dan kalau saudara disuruh memilih mana gambar yang saudara pilih saudara lihat ya bulan memiliki permukaan yang kering berdebu dan tandus terpencil bahkan tidak ada bentuk kehidupan yang paling sederhana disana ya jadi kalau saudara perhatikan ini bulan kemudian kita lihat ini bumi tempat yang kita tinggali tempat dimana seluruh kehidupan kita berlangsung planet yang sangat indah penuh dengan kehidupan dan gambarnya pun begitu indah ya pertanyaannya mengapa bulan tandus dan sunyi sementara bumi penuh dengan kehidupan dari satu gambar yang sangat kontras yang menggambarkan kehidupan dan menggambarkan tidak adanya kehidupan dimana letak perbedaannya saudara perhatikan inilah letak perbedaannya H2O air membuat perbedaan antara bumi dan bulan ayat yang saya baca tadi sangat jelas saudara perhatikan permukaan bumi diberkati dengan konsentrasi khusus air air yang tidak ditemukan di planet lain air zat yang tidak berbau tidak berwarna dan tidak berasa ini ini adalah salah satu bahan kimia yang paling unik di dunia saudara lihat ya rumusan molekulnya senyawa ganjil ini adalah salah satu yang paling kompleks di bumi ini adalah senyawa yang paling meresap dan paling esensial di bumi zat ini membantu menyeimbangkan dalam atau iklim planet menjalankan mesinnya dan mendukung seluruh kehidupan yang ada di muka bumi saudara bisa perhatikan bumi adalah satu-satunya planet di tata surya dengan komposisi air yang sangat besar tidak kurang dari 70% luas permukaannya terdiri dari samudera laut dan danau air dalam bentuk cair tidak bisa ada di mars misalnya karena tidak ada tekanan atmosfer yang cukup untuk membuatnya tetap cair saudara ini yang menjadi perbedaan mendasar mengapa bumi dan planet lain menjadi berbeda secara substansi kemudian kita perhatikan sebaliknya Mars adalah planet mirip gurun yang dingin tanpa kemungkinan adanya kehidupan seperti yang kita ketahui beberapa planet yang memiliki air hanya mengandung uap air yang mengapung sebagai uap di permukaannya bukan kumpulan besar air seperti yang ada di bumi saudara mari kita perhatikan lebih lanjut saudara lihat kata Ibrani untuk air adalah mayim jika digabungkan dengan ayat yang saya sudah baca tadi disana terdapat kata samayim dari dua kata yang digabungkan sam disana mayim air berarti pada mulanya disana di bumi yang Tuhan ciptakan pertama ada air bagian ini mengungkakan bahwa hamparan langit secara inherent mencakup air sesuai dengan apa yang telah dipelajari para ilmuwan baru-baru ini karena Tuhan menyebutkan air disini pada saat-saat awal penciptaan maka sangatlah penting untuk kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan air sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang diciptakannya kemudian mari kita lanjutkan saudara air berarti segalanya bagi manusia tubuh manusia rata-rata adalah 70% air dan karena manusia terus-menerus kehilangan air jika ia tidak menggantikannya pasti ia mati air dalam darah kita membawa melalui 100 ribu mil arteri kapiler dan pena di tubuh kita air memainkan peranan utama dalam pencernaan makanan kemudian melumasi persendian kita dan mengatur panas tubuh dan bukan hanya manusia yang sebagian besar terdiri dari air sebagian besar dari setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini juga terbuat atau terdiri dari cairan atau air ini yang kita perhatikan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus bumi adalah satu-satunya planet di tata surya dengan kumpulan air yang sangat besar 70% luas permukaannya terdiri dari air air memiliki makna dan nilai yang luar biasa tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual dan Alkitab katakan tetapi bareng siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya dan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus sampai pada hidup yang kekal saudara bisa membaca dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat belas saudara perhatikan air spiritual sangat penting untuk kehidupan spiritual jadi Alkitab tidak hanya bicara tentang air sebagai fisik tapi air secara spiritual dalam kejadian satu dan dua ayat maaf kejadian satu ayat dua sebagaimana yang saya bacakan tadi roh Tuhan disebutkan dalam hubungannya dengan air bukan satu kebetulan bahwa air di ayat kedua dari Alkitab kita dikatakan menemukan air dan roh Tuhan disebutkan secara bersamaan sebagaimana air sangat penting untuk kehidupan fisik demikian juga roh ya begitu penting dan terpenting bagi kehidupan kita secara rohani fakta fakta bahwa roh Tuhan berinteraksi dengan air pada awalnya ya memperkuat kualitas pembuat kehidupan atau maaf memperkuat kualitas pemberi kehidupan dalam hidup kita sebagai orang percaya mari kita lihat ya air spiritual sangat penting untuk kehidupan spiritual ya kesimpulannya dalam Yohanes 7 ayat yang ke 38 Tuhan Yesus berkata barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci tentang air dari dalam hatinya akan menghalir aliran aliran air hidup Tuhan Yesus memberkati salam selamat menikmati